sebesar 30 ribu rupiah Assalamualaikum Pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya pada kesempatan video kali ini saya ada servisan TV Cina mereknya Ichiko ini sudah jenis tabung slim dengan kerusakan banyak garisnya ya, garis mendatar itu rapat di layarnya penuh ya semuanya garisnya oke langsung kita bongkar TV nya oke sudah kita buka TV nya dan seperti biasanya kita bersihkan dulu untuk PCB nya karena banyak debunya ya oke sudah kita bersihkan mesinnya dengan sangat bersih ya usahakan kalau membersihkan mesin TV itu yang bersih sekalian karena kebersihan di mesin TV itu sangat berpengaruh ya dalam analisa kerusakan apalagi kalau kerusakannya sudah bisa dilihat dari kondisi fisik komponen misalnya elko yang bagian atasnya melempung atau menonjol resistor yang gosong atau kapasitor yang gosong atau pecah kita teliti dulu untuk kondisi komponen dan untuk kerusakan garis-garis seperti itu karena garisnya mendatar kemungkinan besar di area output vertikalnya ada masalah dan untuk jenis mesin Cina ini ini menggunakan mesin yang lebar ya tidak seperti umumnya untuk IC vertikalnya satu hatching dengan transistor output horizontal ini dan ini kita amati disini ya sepertinya ada resistor yang kakinya sudah karatan ini kita zoom oke ini resistor ini ini kemungkinan besar penyebabnya adalah resistor ini ya kita lihat untuk kondisi kakinya ini sudah putus ini sepertinya karena terkena karat kita congkel sepertinya putus ini oke tidak terhubung ya ini disebabkan karena kakinya berkarat sudah terlalu parah ini nilainya sekitar 180 ohm ini 1 watt ya kita balik ini resistor urutnya apa ini kemungkinan urutnya output vertikal ini ini resistornya tadi disini kita urut ya ini defleksi vertikal yang sebelah dan ini defleksi vertikal yang sebelahnya ini tepat sekali di output vertikalnya ya terparalel dengan defleksi yoke vertikal untuk resistor ini yang putus kakinya langsung kita cabut saja dan kita ganti ya itulah manfaatnya membersihkan mesin TV sampai sangat bersih kita bisa dengan mudah melihat kerusakan komponen yang bisa dilihat dari bentuk fisiknya kalau kondisi masih kotor tentu saja susah terlihat sudah kita lepas resistornya dan untuk penggantinya tidak harus menggunakan nilai 180 ohm karena di mesin-mesin yang lain juga di merek TV yang lain ada yang menggunakan 220 ohm ada yang 330 ohm karena fungsi resistor ini sebagai penyesuai impedansi saja atau untuk menstabilkan output vertikal di defleksi yoke dan jika resistor ini putus seperti tadi ya itu otomatis output dari vertikalnya tepatnya di defleksi itu tidak akan stabil oleh karena itu penyakitnya garis-garis penuh karena impedansi dari yokenya tidak terkendali ya atau liar oke saya pasang dulu untuk penggantinya saya menggunakan resistor 220 ohm ini 2 watt supaya lebih kuat panas ya oke sudah kita pasang ini jenis resistor seperti ini lebih tahan panas yang tidak ada gelang-gelangnya oke sudah terpasang resistornya langsung saja kita coba oke langsung kita colokin stackernya oke langsung celing ya hanya resistornya yang berkarat kakinya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Wr. Wb berkah doang-so semoga berbeda terima kasih Terima kasih.